Selanjutnya, masih dari informasi yang sama, pemekalan gelang haji dilakukan di Palembang sebelum calon haji berangkat ke Tanah Suci. Iya, gelang ini untuk identitas saat melangsungkan ibadah. Yang 450, jemaah calon haji yang berkasi Palembang mulai bertetangan ke asrama haji Jalan Lejen Harun Sohar, Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga pertama yang akan berangkat pada pukul 2.30 Rabu Dinihari harus masuk asrama dulu untuk menyiapkan fisik sebelum terbang ke Tanah Suci. Ya, para jemaah calon haji ini akan mendapat pemekalan seperti disiplin memakai gelang dan memiliki barcode. Gelang ini sebagai identitas diri para jemaah calon haji agar aman saat melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji juga akan mendapatkan biaya selama ibadah haji sebesar 5 juta rupiah. Gelang ini memang harapan kita jangan sampai dilepaskan. Karena kenapa? Karena identitas. Jadi kalau mereka sesat atau ataupun mereka umpamanya ya, tapi ini tolak balang. Umpamanya mereka terbangkan, tapi gelang ini tidak akan terbakar. Maka bisa diidentifikasi dengan cepat.